Sudah direkod Silahkan Fang Zulfi untuk memberikan Sambutan sebagai ketua pelaksana Tajil Season 2 Tidak keluar ya suaranya Suara Kang Zulfi-nya hilang Sepertinya nge-lag juga itu Sebentar saya Whatsapp dulu ya Pak Ya sudah teh Saya jadi pakai Screen yang HP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ketua PC Akang Doni Yang saya hormati Ibu Fitria Eni Hidayah Yang saya hormati juga Akang Ketua Dan Ibu Bapak Apoteker PCI Purwakarta Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmatnya Kita dapat berkumpul di acara Yang berbahagia kali ini Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga terjuala Semoga terjuala limpah Pada jenjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para sahabatnya Kepada para tablinnya Dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya Amin Singkat saja Sambutan dari saya Mungkin Bapak Ibu sekalian Saya mengaturkan terima kasih banyak Di setiap Sibuk bekerja Masih dapat bisa Memberikan waktu luang Untuk acara Takjil Season 2 ini Karena Takjil Season 2 ini Sebetulnya Merupakan ajang silaturahmi Bagian ajang silaturahmi Dari PCI Purwakarta Bersama teman-teman semua Yang mungkin nanti Hasilnya Atau puncaknya Insya Allah Akan dilaksanakan Pada tanggal 5 April mungkin ya Kang Doni Dan takjil Season 2 ini Akan dilaksanakan Dua hari Secara berturut-turut Di jam yang sama Ya ini Di tanggal 28 Maret Dan tanggal 29 Maret Yang akan dilaksanakan Dari pukul 3 sore Sampai Setengah 6 mungkin ya Pak Bu Semuanya Mungkin Sekian yang bisa saya sampaikan Insya Allah Mudah-mudahan Kita semua dapat Berkah dari acara ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sang Jofi Atas kesambutannya Kita lanjutkan Ke Sang Doni Akan Enggak Saya akan memberikan Sampai jumpa Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih Untuk para sejauh tapotekar semuanya Yang saya hormati Rekan-sejauh tapotekar yang dimanapun Karena tidak hanya sebatas dua karta Ternyata dari teman-teman dari Para PAPRA Dari Perkumpulan Aksi Pengendari Rasin Sarimi Purba Juga ikut bergabung Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Untuk rekan-rekan AMR dan juga rekan-rekan sejauh tapotekar Purwakarta Untuk semuanya Saya ingin terima kasih atas kesempatan waktunya Mampu bertatap maya bersama Kita akan belajar bersama, berbagi ilmu Untuk menjelang, berbuka puasa Terima kasih atas Mbak Fitriya Waktunya mungkin pulang kerja ya Mbak Fitriya Tapi besok libur ya Insya Allah mungkin sekarang Kita berbagi ilmu dulu Belajar dulu bersama Mbak Fitriya Juga bersama Ustadz Yusef Solehuddin Pada kesempatan hari ini Buat sejauh Purwakarta Saya ucapkan selamat untuk belajar Dan nanti pada sesi Manfaatkan sebaik mungkin Karena apa yang disampaikan nanti Insya Allah akan bermanfaat Untuk sejauh semuanya Benar bahwa acara ini Dua hari berturut-turut Saya harapkan semuanya bisa menyimak Dan juga mendapatkan ilmu Dari apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri Pada kesempatan Takjin Season 2 ini Takjin Season 2 ini merupakan bagian dari program Pengurus Cabang Ikatan Apotek Indonesia Kabupaten Purwakarta Di mana kita juga ingin membagi ilmu Walaupun kesempatan waktu yang tidak bisa berkumpul secara bertatap muka Tetapi kita bisa melanfaatkan platform yang ada Yaitu berupa dari Kita bertatap main dan juga bisa belajar bersama dari berbagai arah Jadi Insya Allah pada hari ini Berbagi ilmu dengan teman-teman di Purwakarta Khususnya Mbak Fitriah Walaupun nanti di acara ini Kita bisa bersama dengan para apotekar Di mana saja Tidak hanya Purwakarta Tapi keempatan untuk Purwakarta Khususnya Mbak Fitriah Menyempatkan waktunya Untuk berbagi ilmu kepada kita-kita semua Yang ada di Purwakarta Khususnya Dan juga nanti dilanjut dengan kajian tausiah Dari Dr. Yusef Yang akan menyampaikan di akhir sesi Di mana beliau akan menyampaikan tentang masalah kesehatan dan pandangan Islam Itu saja yang ingin saya sampaikan Padahal akan sejauh semuanya Selamat untuk belajar bersama Dan yang kita dapatkan Semoga menjadi amal ibadah kita semuanya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Kang Doni Sambutannya Kita akan masuk ke Kita kembalikan ke MC Mangga TH Jijah Terima kasih Kang Doni Kita masuk ke acara intinya ya Mbak Fitriah Sudah siap Mbak Fitriah Insya Allah Kebetulan nanti Mbak Fitriah juga Mau ikut kami juga nanti di seminar nasional Sebagai salah satu pembicara Di tanggal 12 Mei nanti Terima kasih ya Mbak Fitriah Sudah berkenan Untuk menjadi pembicara di acara kita selanjutnya Mungkin sebelum Mbak Fitriah memberikan materi Saya mau menampilkan sedikit info ya Tentang Mbak Fitriah Mungkin ada rekan-rekan yang belum kenal Kan tak kenal maka tak sayang Saya kasih kelihatan dulu nih Summary-nya City-nya Tentang Mbak Fitriah Biar lebih akrat Tentang Mbak Fitriah Sudah saya tampilkan bisa terlihat tidak ya Terlihat Mbak Fitriah izin ya menyampaikan resumenya Jadi Mbak Fitriah ini lahir di Surakarta 22 April 1990 Seangkatan nih seumur sama saya Tapi Mbak Fitriah pengalamannya amat sangat lebih banyak ya dari saya Jadi Mbak Fitriah itu adalah bagian dari Komite PPI PRA Komite Keticegahan Pengendalian Infeksi dan Pengendalian Resistensi Antimikroba Di RSCM Jakarta Beliau menemukan pendidikan S1 Farmasinya itu adalah di UGM Kemudian melanjutkan apotekernya juga di UGM Betul ya Mbak? Betul Tete Nah secara umum Mbak Fitriah itu berkecimpung sebagai apotekter klinis ya Dan sekarang beliau aktif di Komite PPI PRA Nah materi yang akan disampaikan sore hari ini adalah berjudul Yes, we can be an AMR champion ya Amr itu adalah antimicrobial resistance Semoga untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mbak Baik, terima kasih Tete-tete Aziza Suara saya sudah terdengar belum ya Jelas Sudah Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ini sejawat dari PCIAI Purwakarta Luar biasa Ini sudah mengajak dari sahabat AMR Dari PAPRA Perkumpulan Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba Dalam acara mengisi waktu yang bermanfaat Insya Allah Kang Doni untuk menyambut ngabuburit bersama Dalam takjil season 2 Di kegiatan pada sore hari ini Jadi yang terhormat Bapak Ketua PCIAI Kabupaten Purwakarta Bapak Apoteker Doni Megahari Dan juga yang terhormat Ketua Pangitia Takjil ini Takang Apoteker Muhammad Zulufi Sepantaran aja ya Mas ya Jangan bilang lebih mudah Kan katanya Mbak Azizah tadi juga sepantaran Sama-sama mudah maksudnya Mbak Azizah Teteh Azizah Siap Boleh Baik Dan sejawat semuanya ini Sahabat AMR Sejawat Apoteker Purwakarta Dan semuanya Karena biasanya kalau di sahabat AMR Kita menambahkan di belakangnya itu Di kota mana gitu Sedang online Jadi disini ada sahabat AMR Tadi yang terlihat ada yang dari Banyuwangi Dari Solo Dan dari tempat lainnya Jadi Terima kasih banyak Kami sangat senang Semoga bisa bermanfaat Dan kita belajar bersama-sama Terkait dengan Tema yang sudah kita angkat disini Mohon izin saya share screen ya Sudah nampak belum? Sudah Bu Baik Sudah Jadi terima kasih banyak Sekali lagi kesempatannya Disini kita akan Mendiskusikan bersama Kita akan sharing Mengenai satu topik yang Terinspirasi dari tema Dalam rangka hari Tuberkulosi sedunia ya kemarin ya Yes we can end TB gitu Jadi selaras dengan itu Sesuai dengan topik AMR Yaitu antimicrobial resistance Kita ingin mendiskusikan Mengenai hal ini Yaitu Yes we can be an EFR champion Nah disini Ada satu hashtag Yang sedang kita Gaungkan di tahun 2024 Yaitu Berani beraksi lawan AMR Harapannya kita semua Baik sejawat Yang ada di Purwakarta Ataupun di luar Purwakarta Di seluruh Indonesia Ataupun secara global Kita bersama-sama Berkolaborasi Berkontribusi Dalam pengendalian resistensi Antimicrobial Oh ya nanti Waktunya saya diingatkan Sampai jam berapa Khawatirnya tiba-tiba Udah waktunya Tarawih gitu Baik Ternyata nanti Kalau kurang 5 menit Atau kurang 10 menit Tolong disampaikan Ijin Karena ini kita Menyambut bulan suci Ramadan Tadi saya belajar Apa sebenarnya Hal yang bisa kita angkat Di ayat Al-Quran Yang alhamdulillahnya Sangat luar biasa ya Semua ayat Pasti sangat memberikan Pembelajaran kepada kita semua Dan Ini apabila Pak Ustadz Sudah hadir Nanti mohon koreksinya Pak Ustadz Dr. Yosef Solehuddin Yang hari ini akan bergabung Jadi Champion itu Tadi saya coba Mempelajari Ini sebenarnya Champion seperti apa sih Yang diharapkan oleh Pemilik kita semua Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait dengan Berbagai profesi Berbagai peranan Yang sedang kita jalani bersama Jadi Ada satu Ayat yang memang Sangat luar biasa Selain ayat-ayat luar biasa Lainnya di Al-Quran kita Disini di surat Al-Imron 200 Yang Artinya adalah Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah Kesabaranmu Dan tetaplah Bersiap siaga Di perbatasan negerimu Dan bertakwalah Kepada Allah Agar kamu beruntung Nah Dari Ini Ini saya ambil Dari Tulisan dari Saudara Muhyid Mengenai Tiga mental Seorang champion Atau pengenang Di kajian tematik ini Disebutkan ada Tiga hal Yaitu Sabar Ribat Dan juga Takwa Ini saya juga Belajar Ini nanti Kang Mas Doni Kalau ada yang Kurang tepat Mohon koreksinya Karena saya masih Juga belajar Terkait hal ini Terutama ribat Karena ini ada Satu hal yang Baru bagi saya Jadi kita tahu sendiri Bahwa sabar ini Kalau ada yang bilang Sepertinya ada yang Agak bocor Suaranya Jadi Kalau kita Menyampaikan tentang sabar Ada yang bilang sabar Aku udah Habis ini kesabaranku Padahal Allah menyebutkan Bahwa sabar itu Tanpa batas Bahkan sabar ini juga Berarti adalah Kita bisa mengendalikan Diri kita Ketika ada Kepanikan Menanti Dan mengamati Dengan tenang Jadi Dalam poin sabar ini Ternyata Salah satu hal Yang perlu kita miliki Sebagai Calon champion EMR Kita akan membahas Tentang champion EMR Dan Tidak hanya Menanti Tidak hanya Kita mengendalikan Agar tidak turut panik Terhadap isu Dari resistensi Antimikroba Tetapi kita juga Mengamati Dengan tenang Dan Tetap strong Tahan penderitaan Gitu ya Teteh ya Jadi Walaupun dunia ini Cukup Menakjubkan Memang menakjubkan Tetapi kita juga harus Bisa Tahan Terhadap Penderitaan Ataupun Cobaan yang sedang Kita jalani Dan ini merupakan Akhlak utama Dari Para champion Para pemenang Para pejuang Karena sabar itu Adalah penerang Bagi Kegelapan Dan jalan keluar Saat datangnya Kesulitan Nah ini adalah Satu mental Pemenang yang pertama Yaitu Sabar Yang kedua Yaitu Ribat Ribat disini Berjuang di jalan Allah Ribat yang diperlukan Dalam dakwah Dan perjuangan Islam Meliputi Persiapan Sebelum pelaksanaan Disiplin Dalam operasional Dan menjaga Setelah proses itu Berlangsung Nah ini diartikan Sebagai kita harus Selalu siap siaga Sesuai tadi Yang disampaikan Di surah Al-Imran Ayat 200 Bersiap siaga Dalam Di perbatasan Negerimu Jadi disini Maknanya sangat Dalam gitu ya Setiap kita ingin Melakukan sesuatu Termasuk saat ini Kita menjalankan Proses takjil Takjil season ya Pasti ada proses Persiapan Ada proses Ayo udah jam nih Kita sudah mau masuk Ke ruang zoom Atau ada proses Menjaga setelah Proses ini Berlangsung maintenance Dan juga nanti Pasti ada evaluasi Dari teman-teman Dari sejawat Yang ada di PCIAI Purwakarta Nah ini salah satu Cara kita berjuang Di jalan Allah Termasuk dalam Menuntut ilmu Dan membagikan ilmu Dan yang terakhir Yaitu takwa Sabar Ribat Dan juga takwa Takwa ini Bermakna rasa takut Dan maksudnya adalah Takut kepada Allah Sehingga tidak Melanggar larangannya Atau meninggalkan Perintahnya Nah disini Kalau kita mau Korelasikan dengan Profesi kita Yaitu apoteker Dan mungkin disini Ada yang selain apoteker Apabila ada Sahabat AMR yang bergabung Kita sebagai Seorang profesional Kesehatan Kita Melakukan Sumpah profesi Sumpah profesi Sumpah profesi itu Tidak hanya Yang ada tertulis Tetapi juga Yang kita Sampaikan Dan itu dihadapan Allah Sebenarnya Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa Nah apabila kita Bisa memegang Tegur sumpah kita itu Kita bisa menjalankan Profesi dengan baik Insya Allah Itu sebagai Salah satu Cara kita Menjadi Hambanya yang Bertakwa Menjadi salah satu Pemenang Dalam Setiap kegiatan kita Dalam setiap Aktivitas kita Nah dari Tiga poin ini Harapannya Setelah kita Mengikuti Sesi takjil Season ini Kita bisa sabar Menunggu sampai Berbuka gitu ya Sabar Mendengarkan sharing Sabar untuk Mengikuti Setiap kajiannya Juga kita ribat Kita berjuang Ini juga termasuk Berjuang Kayak tadi Tete Azizah Sambil berjuang Gendong anak gitu ya Teteh Jadi Luar biasa sekali nih Para sejawat Yang ada di Purwakarta Dan semua sahabat AMR Dan juga takwa Menjalankan perintahnya Dan menjauhi Larangannya Nah Lalu Mental pemenang Untuk seorang Champion AMR ini Kita juga harus Mempunyai ilmunya Jadi salah satu Tadi diribat itu Kita belajar Persiapan sebelum Pelaksanaan Persiapan ini Salah satunya Yang adalah Tolabul ilmi gitu Kita menuntut ilmu Kita belajar Kita berdiskusi Dan kita Mencoba untuk Mencari jalan keluar Atas permasalahan Yang ada Nah Ijin Disini ada Satu video Saya coba Share screen ulang ya Jadi ada satu Video yang Menunjukkan Tentang Antimikrobial resistance Yang dibuat oleh FAO OIE WHO Dan juga UNEP Jadi ini adalah Empat organisasi dunia Yang Berkolaborasi Dalam Memberikan edukasi Terkait dengan Resistensi Antinikroba Dari Food Agriculture Organization Dari Animal Health Dari Kesehatan Hewan Dari Kesehatan Manusia Badan Kesehatan Dunia WHO Ataupun Dari Kesehatan Lingkungan UNEP United Nation Environment Program Nah Video ini Sebenarnya sudah lama Ditayangkan Di saat World AMR Awareness Week Tahun 2019 Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Awareness Atau Kesadaran Tentang Risiko Dari Antimikroba Resisten Dan Menyampaikan Bahwa AMR Ini Tidak Hanya Permasalahan Di Kesehatan Manusia Tetapi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Lingkungan Hidup Jangan Biarkan Antimikroba Resisten Ini Mengambil Alih Jadi Kita harus Sebetanggung Jawab Terhadap Penggunaan Daripada Antibiotik Ijin Saya Stop Share Screen Dahulu Saya Ubah Videonya Saya Ijin Share Video Oh Ini Jalan Ini Enggak Kecilan Apa Ini Suaranya Semoga Terdengar Tadi Saya Coba Share Screen Mencari Suaranya Di Share Kurang Terdengar Baik Saya Coba Play Selamat Hanak Selamat Kerim L Muhammad Suaranya Sampai Berarti Terima kasih. 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 Apa itu AMR, bahaya dari AMR, dan C, cara mikroba menjadi resisten. Dan cukup menarik sekali ketika kemarin kita membaca salah satu harian nasional, media nasional, yaitu Pompas, di sini melakukan investigasi terhadap AMR itu sendiri atau resistensi antimikroba. Dan sempat ada foto yang beredar Indonesia Darurat Antibiotik. Ternyata penggunaan antibiotik di masyarakat ini masih menjadi peluang kita bersama untuk mengoptimalkan profesi kita, apotekar, ataupun tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat dalam berkolaborasi untuk mengendalikan resistensi. Jadi beberapa tajuk yang diangkat, baik itu bakteri kebal perenggut nyawa kita, kemudian mempertanyakan kebiasaan dari tenaga medis atau dokter dalam meresepkan antibiotik. Dan ternyata ada hasil investigasi yang menyatakan bahwa dokter masih serampangan meresepkan antibiotik. Dan resep antibiotik di sini juga tanpa pengawasan. Nah, ini banyak sekali yang perlu berbenah dalam pengendalian resistensi antimikroba atau khususnya antibiotik. Dan selain itu juga dari media Kompas ini juga menyebutkan mengenai penjualan antibiotik yang memberikan hasil yang cukup mengagetkan. Ternyata menembus sampai 10 triliun. Dan di hasil investigasinya juga sempat untuk bertanya kepada Pak Wamenkes dan beberapa tim ahli, termasuk tim ahli yang ada di KPRA atau Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional Kemenkes. Nah, ini hal yang semoga bisa membuat kita lebih melek lagi, lebih aware lagi terhadap isu resistensi antimikroba. Dan bukan tentang siapa yang salah, tetapi apa yang harus kita lakukan setelah ini dalam membantu untuk meminimalkan atau mengurangi dari bahaya dari resistensi antimikroba itu sendiri. Nah, kalau misal sejawat, sahabat semuanya, kita berdiskusi tentang resistensi antimikroba, kita coba lihat lagi apa regulasi yang ada di Indonesia. Ada beberapa regulasi terkait dengan resistensi antimikroba. Kita akan mengenal istilah yaitu GAP, Global Action Plan. Kemudian ada NAP, National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional. Dan nanti harapannya ada namanya RAD, Rencana Aksi Daerah. Mungkin di Purwakarta nanti ini bikin oleh Kang Mas Ketua, Kang Mas Doni. Kita bikin yuk Rencana Aksi Daerah oleh Apotekat Purwakarta. Itu kayaknya sangat menarik sekali, sehingga bisa berkontribusi positif dalam pengendalian resistensi antimikroba secara nasional. Nah, di sini sejawat, sahabat semuanya bisa membaca lebih lanjut di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2021, atau dari Permenku PMK. Dan terlihat bahwa dalam Rencana Aksi Nasional melibatkan lintas kementerian dan lembaga, bahkan lintas sektor kesehatan gitu ya. Tidak hanya kesehatan manusia, tetapi juga kesehatan hewan dan juga kesehatan lingkungan hidup. Jadi dalam membuat Rencana Aksi Nasional ini, dari Kemenku PMK juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan POM, bahkan dari sisi pendidikan, dan juga BPNAS ini dilibatkan semuanya dalam Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba. Kita menyebutnya menjadi One Health, atau Satu Sehat. Satu Sehatnya bukan Satu Sehat platform itu ya, tetapi Satu Sehat untuk semua kesehatan manusia, hewan, lingkungan itu berkolaborasi. Nah, di Permenku PMK 7 2021 itu, kalau kita simplifikasi gitu, kita sederhanakan dalam satu infografis, ini ada enam rencana aksi. Jadi, yang pertama yaitu terkait dengan awareness. Nah, ini luar biasa nih dari PCI, Jakarta, sampai saya di Jakarta gitu ya, PCI, Purwakarta gitu, melaksanakan takjil sisan ini, jadi selain menimba ilmu agama, kita juga menimba ilmu berdasarkan keprofesian kita gitu ya. Kita meningkatkan awareness tentang AMR itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan surveillance dan penelitian. Nah, ini kalau misal ada bidang penelitian gitu di Purwakarta, bisa nih kangmas dan teteh untuk membuat penelitian mengenai AMR. Kemudian yang ketiga, terkait dengan PPI, penjagaan infeksi. Nah, di penjagaan infeksi ini sendiri, sebenarnya kemarin kita belajar banyak nih dari COVID-19 gitu ya, kita mulai menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan, dan berbagai kebiasaan baik. Semoga walaupun kita sudah dinyatakan selesai gitu ya pandemiknya, kita tetap bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena itu berkontribusi positif dalam pengendalian. Kemudian yang keempat, rencana aksi nasionalnya, yaitu optimalisasi dan pengawasan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar. Yang kelima, terkait dengan peningkatan investasi pengobatan, yaitu ada diagnostik dan vaksin baru. Dan yang keenam, mengenai pembangunan tata kelela dan koordinasi terpadu. Nah, semoga ini bisa menjadi insight baru ya bagi sahabat AMR dan sejawat yang ada di Purwakarta terkait dengan rencana aksi nasional dari antimikrobaresisten yang sudah dicanangkan oleh Indonesia gitu. Ini sebenarnya run yang kedua. Jadi, kita tahun ini mau berakhir, kita sedang mau membuat run yang ketiga. Run yang ke-satu, dua, dan ketiga. Nah, di apotekar peduli AMR sendiri, ini platform yang mempertemukan saya dengan Kang Mas Doni gitu, Kang Mas, terkait dengan adanya takjil season ini. Jadi, kami ada komunitas peduli AMR gitu. Dan salah satunya adalah terkait dengan profesi apotekar di apotekar peduli AMR. Kita pernah membahas di WhatsApp group kita mengenai 5A gitu. Jadi, kita sebagai apotekar harus bagaimana ya dalam aksi kita peduli akan resistensi antibiotik. Awalnya kita coba melihat dari Kemenkes, ada menyebutkannya 5T gitu. Dari badan POM ada 4T. Jadi, kita apa ini? Akhirnya kita menyebutnya, oh ya, kita 5A saja. Nah, ini hasil rumusan dari sahabat AMR di apotekar peduli AMR. Terima kasih banyak sahabat semuanya. Jadi, izin menyampaikan bahwa di yang A1 di sini, kita ingin menyampaikan, kita ingin meng-highlight mengenai antibiotik ini adalah obat yang harus digunakan rasional. Sesuai dengan indikasi infeksi bakteri. Dan diserahkan oleh apotekar Anda gitu. Jadi, sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk antibiotik, tapi semua obat juga berlaku harus sesuai dengan indikasi, harus rasional, lebih-lebih antibiotik gitu ya. Karena terkait dengan isu resistensi antimikroba ini. Dan penyerahannya disertai dengan edukasi dan KIA itu oleh apotekar. Yang kedua, yaitu apotekar adalah ahli obat. Kalau misal salah satu dari tema World Pharmacists Day di tahun 2000-an, itu pernah menyebutkan bahwa pharmacist is your medicine expert. Jadi, apotekar adalah ahli obat loh. Ahli-ahlinya obat. Dan ini merupakan konsultan obat Anda. Jadi, jangan ragu apabila ada pertanyaan, ada hal yang ingin ditanyakan mengenai obat, tanyakan ke apotekar Anda gitu, terutama terkait dengan obat antibiotik. Nah, yang ketiga, yaitu apotek. Apotek merupakan layanan kesehatan resmi tempat praktek pelayanan apotekar. Ini sebenarnya berawal dari kekhawatiran kita gitu terkait dengan beredarnya obat-obat secara online dan kita tidak tahu apakah ini memang benar atau tidak. Dan juga berharapnya apotek ini menjadi lebih berdaya. Karena kemarin sempat ada isu mengenai sirup, sehingga ada kekhawatiran masyarakat itu membeli obat di apotek. Nah, kita ingin menekankan atau meyakinkan bahwa apotek ini adalah layanan kesehatan resmi dan di situ ada apotekar yang siap untuk memberikan pelayanan apotekar yang terbaik. Kemudian yang keempat, ayo patuh dosis, pakai, simpan, dan buang obat antibiotik sesuai petunjuk apotekar. Ini sesuai dengan edukasi yang sering kita lakukan gitu ya, sahabat semuanya mengenai dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat, kita bisa memberikan counseling terkait dengan dagu sibu antibiotik tersebut. Bahkan kemarin, baru kemarin, ada teman yang WA saya tuh nanya, Mbak, saya tuh dapet antibiotik gitu, terus ini hari kedua minum, tapi udah sembuh, dilanjutin nggak ya? Soalnya khawatir gitu mau lanjutin atau nggak. Terus kemudian saya tanya berapa emang dapetnya? Ternyata dapet 5 hari dan setelah di cek, ternyata memang perlu sampai 5 hari. Jadi memang harus digunakan sampai tuntas. Nah, A yang kelima, yaitu apotekar bersama dengan Anda, bersama dengan kita semua berkolaborasi, mencegah bahaya resistensi obat antibiotik. Nah, ini 5A ini semoga, kalau misalnya mau dipakai oleh sahabat yang ada di Purwakarta, oleh sejauh di Purwakarta, mangga gitu, oleh akang dan teteh, kalau misalnya mau melakukan edukasi terkait dengan resistensi antibiotik, dan apotekar bisa apa gitu. Kadang bertanya, what next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, kita bisa nih berkontribusi dalam pengendalian AMR. Dan tadi disampaikan di badan POM itu menyebutkan ada ABC 4T. Jadi kita sudah mengetahui ABC, apa itu AMR, bahaya AMR, dan C, cara mikroba itu resisten. Nah, 4T-nya ini, ini kita modifikasi dari 4T badan POM. Jadi, 4T untuk aksi pengendalian AMR, kita bisa melakukan yang pertama, T1 tidak menggunakan antimikroba sembarangan. Tadi sesuai dengan 5A-nya ya, harus sesuai dengan indikasi. Kemudian T2, tuntaskan dan gunakan antimikroba sesuai pedoman dan petunjuk dari tenaga kesehatan. Nah, ini kalau misal sahabat semuanya, sejawat ingin membaca lebih lanjut, ada pedoman yang namanya PPAB, pedoman penggunaan antibiotik. Itu yang berlaku secara nasional. Atau misal ada yang praktek di rumah sakit, di rumah sakitnya memiliki pedoman lokal, itu juga tidak apa-apa, karena biasanya sudah disesuaikan dengan pola kuman di fasilitas lain kesehatan. Kemudian, T yang ketiga, yaitu tidak membuang antimikroba yang rusak atau keadaan luar secara sembarangan. T yang keempat, yaitu tegur dan laporkan jika mengalami efek samping obat antimikroba atau mengetahui penggunaan atau distribusi yang tidak tepat. Nah, ini harapannya ABC 4T ataupun 5A ini bisa kita gunakan dalam mengoptimalkan pengendalian resistensi antimikroba. Mbak Fitri, maaf. Ya, siap. Interupsi. Waktunya 8 menit lagi. Siap. Bisa, bisa. Apa sih yang nggak bisa buat T.A. Zizah gitu. Karena nanti kan akan dibuka sesi tanya-jawab juga nih, takutnya nggak berburu gitu. Oke, siap. Ini sepertinya tinggal sedikit siap, T.T. Baik, jadi terima kasih nih. Sudah di reminder. Kita tinggal 8 menit lagi dan nanti kita lanjut tanya-jawab. Sebenarnya harapannya tanya-jawabnya lebih panjang gitu ya, biar kita bisa mendengar nih dari sejawat semuanya, dari sahabat AMRI yang hadir, apa keresahan gitu yang dihadapi dalam aksi pengendalian resistensi antimikroba. Nah, jadi super power against superbugs. Harapannya dari T.A. Zizan ini dan nanti semoga ada sesi-sesi lain dan tadi juga sudah di-spill oleh T.A. Zizah gitu ya, kita mau ada acara seminar nasional di Purwakarta. Kita menjadi champion, kita menjadi juara gitu, kita menjadi pionir dalam aksi pengendalian resistensi antimikroba. Karena mikrobanya udah jadi super-super bugs gitu. Jadi, kita nggak bisa jadi champion. Harapnya kita semua gitu, kita semua jadi juaranya dalam pengendalian resistensi antimikroba. Karena sesuai dengan tema World AMR Awareness Week atau Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia, itu dua tahun berturut-turut di 2022 dan 2023, temanya sama, yaitu Preventing AMR Together. Jadi, kita harus bersama-sama berkolaborasi dalam pengendalian AMR. Bersama-sama ini tidak hanya profesi apotekar saja, tetapi juga bersama dengan tenaga medis, dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan juga bersama dengan tenaga kesehatan lainnya, bersama perawat, bersama kesehatan masyarakat, dan juga bersama masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang bijaksana. Kita sudah memahami, kita sudah understand how, start active now, gitu. Kita sudah memahami ABC, apa itu AMR, bahayanya, dan cara mikroba itu resisten. Kita juga paham 4T. Lalu saatnya kita melakukan aksi bersama-sama, gitu. Jadi, harapannya setelah sesi ini, kita mulai bijak, lebih bijak lagi dalam penggunaan antibiotik, dalam menjalani kehidupan, gitu ya. Ya, karena tadi termasuk cuci tangan pun juga menjadi salah satu upaya dalam pengendalian AMR. Ini sepertinya slide saya yang terakhir, karena tadi pas, ya, 8 menit, ya, terhadap zizah. Jadi, ada di surat atau ubah, ayat 20, bahwa disebutkan, orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, harapannya nih, sejawat semuanya, dari sesi takjil ini, ada ilmu yang bisa didapatkan, dan bisa diimplementasikan, gitu. Bisa disampaikan, bisa dilakukan dalam praktek kita sehari-hari baik, yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, apotik, klinik, ataupun di kehidupan kita masing-masing. Dan Ramadan ini juga semoga kita bisa menjadi pemenang, ya, nanti di bulan syawal, kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan nanti kita bisa menjalankan idul fitri, gitu, dengan penuh kemenangan. Nah, ini slide. Terima kasih kita. Jadi, kita berharap kita bisa terus berkolaborasi, tidak hanya di sesi ini, nanti di sesi-sesi yang lain juga. Kita bisa mengoptimalkan peranan kita sebagai seorang profesional kesehatan, gitu ya, sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang apoteker, terutama dalam amanah yang sudah kita dapatkan. Karena kita semua tadi disampaikan di awal, kita sudah disumpah, kita sudah mendedikasikan, gitu ya, diri kita. Kalau misalnya salah satu, apa ya, salah satu majalah, bukan majalah, salah satu artikel dari ASHP, gitu ya, salah satu artikel di Amerika, gitu, menyebutkan pharmacy is a calling. Harapannya kita semua bisa, apa ya, bisa menjalankan amanah sebagai seorang apoteker dengan baik, dan tetap bisa saling menghormati, menghargai, dan berkontribusi positif, baik dalam isu kesehatan resistensi antimikroba ini ataupun yang lainnya. Karena peluang apoteker ini sebenarnya sangat luar biasa, ya. Kita bisa masuk dari hulu sampai hilir, gitu, dalam pengelolaan antibiotik, pengelolaan obat yang bijaksana. Dan kalau misalnya sahabat semuanya ingin berdiskusi lebih lanjut, ini bisa juga meng-follow sosial media kita di Instagram Pempera Indonesia 99, Twitter, ataupun di YouTube. Jangan lupa, semoga kita bisa bersama-sama dalam berani beraksi lau AMT. Demikian, Teteh Azizah dan sahabat AMR sejawat semuanya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Mohon koreksinya, dan kita siap untuk berdiskusi bersama, saling berbagi, dan berkolaborasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Fitriya, atas penyampaian yang ditangkan AMR. Beberapa hari itu belakang juga saya lihat banyak ya di Instagram. Beberapa dokter juga sharing tentang ternyata banyak sekali dokter anak yang melakukan keresepan over prescribing, terutama antibiotik. Jadi ada juga dokter influencer yang namanya dokter apin, mungkin ibu-ibu banyak yang tahu ya. Itu juga mengkritisi tuh tentang keresepan antibiotik yang berlebihan. Jadi materi yang disampaikan sama Bapak Fitriya ini amat sangat bermanfaat sekali ya untuk kita, terutama ibu-ibu seperti saya. Yang kadang kalau misalnya dapat resep dari dokter itu ingin mengkoreksi, cuman yaudahlah, nggak usah dikebus aja gitu nanti resepnya. Mungkin dari rekan-rekan sejawat apotekar, Perwakarta, ada yang mau ditanyakan ke Mbak Fitriya. Saya buka untuk penanya pertama ya. Tinggal di raise hand aja, nanti saya tunjuk. Silahkan Kang Teteh. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Untuk Bu Fitriya, perkenalkan nama saya, Apotekar Aka dari PCI Purwakarta. Untuk pertanyaannya, saya pernah menemukan penggunaan atau pemberian antibiotik dengan diagnosis penyakit lambung. Tapi penyakit lambung aja, jadi kelebihan asal lambung, kembung, nah itu dikasih antibiotik. Nah itu bagaimana cara ngasih taunya ke pasien, kalau misalnya obat antibiotiknya ini untuk apa gitu. Terus bagaimana cara berdiskusi untuk menjelaskan ke dokter, kenapa penyakit lambung dikasihnya antibiotik. Ya itu, terima kasih. Mikrofonnya Teteh Aziza belum nyala. Terima kasih, Kang Aka. Kang Udah. Udah. Terima kasih, Kang Aka, pertanyaannya. Mau langsung dijawab sama Mbak Fitriya atau kita ke next question? Langsung saja, Anggi. Ini mungkin, Kang Aka, suaranya ada suara ya. Ini mohon maaf, tadi ternyata suara videonya gak keluar ya, Kang Doni. Maaf. Gak baca tadi chat, Min. Baik. Terima kasih, Kang Aka nih luar biasa. Kayaknya mau ask a friend nih, tanya Kang Mas, Kang Mas sampai anu, tanya Kang Doni gitu ya. Boleh ya? Jadi memang itu tantangan sekali, Gih, ketika kita menemukan ada pasien, ingin konsultasi gitu ke kita, obatnya, ternyata menyampaikan keluhannya, hanya lambung gitu, Kang Aka tadi disampaikan. Ternyata di... Betul, Gih, hanya lambung. Ya, betul, betul, Bu. Betul. Hanya lambung, ternyata di resepnya dapat antibiotik. Terus bagaimana nih kita menjelaskannya? Gitu ya? Ya, betul. Siap. Baik, Kang, terima kasih. Kayaknya ada suara, back soundnya akan... Ya, maaf, Bu. Siap. Maaf, ternyata microphone saya belum nyala. Terima kasih, Kang Aka. Bagus banget nih pertanyaannya, dan... makin lapar ya jadinya ya, mau buka pulsa. Jadi memang ini tantangan kita bersama gitu, terutama apoteker yang memang harus berhadapan langsung dengan pasien. Dan saat ini juga sudah, paradigmenya sudah mulai bergeser ya, mulai dari produk-produk orientet ke pasien orientet. Tadi disampaikan bahwa pasien teluhannya hanya lambung, tapi ternyata mendapatkan antibiotik. Bagaimana cara mengedukasinya, padahal tidak ada... tidak mengetahui nih keluhannya terkait dengan penggunaan antibiotik. Nah, tadi ada dua pertanyaan. Yang kedua terkait dengan cara berdiskusi kepada dokter. Satu-satunya. Yang pertama terkait dengan tadi, pasien bertanya, ini kok dapat antibiotik padahal keluhannya hanya lambung? Nah, ini pentingnya kita mengetahui sebenarnya apa diagnosis medis dari dokter. Dan sebenarnya, kalau tadi kita lihat dari berita kemarin, atau kita lihat dari berita yang terkait dengan infestudensi yang dilakukan oleh tempas, ternyata, walaupun sudah dengan resep dokter, ternyata masih ada yang perlu dikoreksi. Ternyata penggunaannya masih serampangan, atau masih belum tepat sesuai dengan hasil temuannya. Nah, ini penting sekali. Makanya perlu adanya kita sebagai aquataker untuk melakukan yang namanya pengkajian resep. Kita kan dapat ilmunya tuh terkait dengan screening resep, terkait dengan bagaimana administratifnya, farmasetik, aspek kliniknya. Nah, tiga hal ini nih. Kita harus benar-benar ketika akan melayani resep, kita harus mengetahui tiga hal ini. Kita harus melakukan, mengkaji tiga hal ini. Bagaimana administratifnya sudah lolos atau belum, farmasetiknya bagaimana, dan terutama terkait dengan aspek kliniknya. Nah, kita harus memastikan sebenarnya kepada dokter, apa diagnosis yang dialami oleh pasien. Jangan-jangan ada infeksi di gastrointestinalnya, di perutnya. Beberapa waktu lalu, tahun, dua tahun lalu seperti ini, kita pernah berdiskusi dengan dekan FKUI, Prof. Ari, Ari Fahrial, dan menyampaikan mengenai salah satu update mengenai gastrointestinal infection. Ternyata ada infeksi hapilori, helicobacter pylori. Nah, ini bisa jadi mungkin memang ada infeksi bakteri, sehingga pasien memerlukan antibiotik. Tapi bisa jadi juga yang kedua, ternyata tidak ada infeksi bakteri, tetapi pasien mendapatkan hal tersebut. Nah, ini adalah peranan dari kita, kontribusi dari kita sebagai apotekar saat melakukan screening sebenarnya. Tapi ketika memang kita tidak mengetahui hal tersebut, jangan sampai membuat pasien tersebut takut. Jadi, karena takut itu salah satu penyakit. Kita pernah mendengar sesuatu pepatah ya, ketakutan itu sebagian dari penyakit. Tapi kita coba encourage pasien. Apakah memang pasien benar-benar butuh antibiotik ini atau tidak? Ada salah satu jargon dari WHO yang sering disampaikan, yaitu think twice before taking antibiotic. Jadi, berpikir dua kali sebelum kita menggunakan antibiotik. Yang pertama, apakah memang kita benar-benar perlu antibiotik itu? Yang kedua, apabila memang benar perlu, tanyakan kepada tenaga kesehatan terpercaya. Di situ disampaikan, kita kalau memang perlu, tidak boleh self-medication, tapi harus tanyakan, mengkonfirmasi tenaga kesehatan terpercaya. Tadi kalau misalnya kita ragu dengan satu dokter, sebenarnya bisa ke second opinion, second doctor. Atau kalau misalnya pasien lebih yakin dengan apotekernya, dan insya Allah sembuh gitu, karena sebenarnya obat itu adalah perantara kesembuhan ya, semua kesembuhan milik Allah, tapi memang apabila memang diperlukan, obat ini memang harus diminum sesuai dengan anjuran yang ada. Jadi, kita serahkan kepada pasiennya, apakah pasiennya itu akan menggunakan atau tidak. Tetapi kita jangan menutupi informasi. Jadi, kita sampaikan secara terang-terangan, ini adalah obat untuk lambungnya. Kegunaannya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, aturan dosisnya seperti ini. Kemudian yang satunya, yang ini adalah obat untuk infeksi bakteri. Antibiotiknya namanya ini, penggunaannya seperti ini, dan berdasarkan keluhan Bapak, memang tidak ada, tidak terlihat adanya infeksi bakteri. Tetapi apabila ingin lebih meyakinkan, kita bisa rekomendasikan, misal dengan cek lab, atau kita bisa lihat dalam tanda klinis pasien. Sebenarnya ada beberapa tanda klinis pasien, misal ada dem, salah satunya demam, tapi tidak semua demam adalah infeksi bakteri. Atau misal, kalau misal yang paling sederhana, misal yang pilek, pileknya itu apakah ada lendiri hijau atau tidak. Jadi ada beberapa tanda klinis yang menunjukkan memang ada infeksi bakteri. Tapi memang harus ada penegakan diagnosis dari pemeriksaan lab yang tepat, ataupun dari diagnosis medis dari dokter. Mungkin itu yang pertama, Pak. Tapi kewajiban kita untuk menyampaikan ini, untuk apa indikasinya, dan nanti apakah tetap akan diminum oleh pasien, itu nanti kita serahkan kepada pasien. Tapi memang obat lambungnya tadi kan ada indikasi digunakan. Nah, yang kedua, bagaimana cara berdiskusi kepada dokter. Nah, ini cukup menarik sekali. Saya kurang tahu nih, Kang Aka praktek di mana? Di rumah sakit atau di apotek atau di mana? Di apotek sama klinik. Apotek sama klinik. Berarti memang di klinik sering ya, berdiskusi ada dokternya di situ, di apotek ada yang ada dokternya, ada yang tidak. Jadi memang ini tantangan kita sih, Mas Kang Aka gitu, untuk berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan hasil asesmen kita gitu kepada dokter. Nah, ini yang jelas, yang pertama adalah ketika kita berdiskusi, jangan membuat judgment. Jangan menyampaikan, dok ini salah dok. Itu kan nanti langsung ada defense gitu dari dokternya. Tapi kita bisa menyampaikan dengan kalimat terbuka gitu. Jadi misal tadi ditemukan resep yang sepertinya perlu dikonfirmasi, kita sampaikan dok ini, kita coba kaji dan seperti ini hasilnya, ini mohon koreksinya dok, atau boleh diinfokan tidak ya dok ya, untuk diagnosis bakterinya apa atau seperti apa. Jadi, itu bisa dibangun sih sebenarnya dengan sering berkomunikasi pada tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga medis. Dan tipsnya apa? Tipsnya adalah pantang menyerah gitu. Jadi, memang kadang kalau misal dokternya sulit untuk diajak komunikasi, kita jadi, ya jadi males deh, jadi yaudahlah dikerjain aja resepnya. Padahal kan kita punya rasa yang, wah ini kayaknya mau saya kerjain, tapi was-was gitu, bener atau enggak ya. Nah, itu dulu pernah tuh saya alami juga pas saya di rumah sakit swasta di Solo gitu. Pernah dulu praktek di Solo satu tahun tiga bulan. Dan, ya gimana ya, tetap aja pasien dapet langsoprazole tiga kali sehari oleh profesornya gitu. Profesornya memberikan itu terus-terus ya. ya pas saya dapet in charge di situ, saya tanyakanlah ke dokter, ke profesornya ini kenapa dan lain sebagainya. Memang mungkin akan ada istilahnya komplain atau ada masukan, misal jadi respon time lama, tetapi ketika kita fokusnya kepada pasien safety, kita enggak ingin pasien mendapatkan yang tidak optimal gitu ya, itu insya Allah semuanya akan dapat titik temunya gitu. Jadi akhirnya berdiskusi dan kita cari, dan jangan sungkan untuk menanyakan misal, dok ini literaturnya apa ya, mungkin saya bisa membaca lebih lanjut. Jadi, intinya adalah tetap jalin hubungan yang baik dengan dokternya, dan komunikasi dengan pertanyaan terbuka, dan yang terakhir, mungkin ini tips yang apa ya, receh kali ya, tapi penting banget. Jadi, ketika diskusi dengan dokter, ketika berkomunikasi dengan dokter, jangan ketika ada masalah aja gitu. Ntar kalau misal lama-lama, wah ini ngapain ini, kakak nanyain aku, jangan-jangan ada resep aku yang salah lagi gitu. Lama-lama jadi dokternya jadi merasa, bahwa ketika ditemui oleh apotekar, ada yang salah. Jadi, ajak untuk berdiskusi ringan, misal, hanya sekedar kayak, selamat pagi dok, atau bagaimana dok kabarnya, itu adalah salah satu tips yang dulu pas saya di Gajah Mada gitu ya, diajarin oleh almarhum Pak Riswaka gitu, untuk membangun trust antar tenaga kesehatan, ataupun interprofesional, baik di tenaga kesehatan farbasi, ataupun dengan tenaga medis atau tenaga lainnya. Gitu, Kang Aka mohon maaf, semoga cukup menjawab, mohon koleksinya. Terima kasih. Jawabannya cukup jelas. Maka gimana? Ya, cukup jelas, sangat jelas. Ya, mungkin, apa namanya, ilmunya makin berkembang ya Bu ya, mungkin, karena, ada beberapa yang mungkin saya tidak tahu, mungkin, nanti kan bisa berdiskusi dengan dokternya juga. Jawabannya cukup, bisa membantu saya nanti, untuk menjelaskan ke pasien, dan berdiskusi dengan dokter. Terima kasih Bu, atas jawabannya. Baik, terima kasih Kang Aka pertanyaannya. Mbak Fitriah, mungkin dicukupkan satu pertanyaan ya, karena takutnya tidak cukup waktu. Kebetulan ini Pak Ustadz Yusef ini juga sudah hadir. Assalamualaikum, Pak Ustadz Yusef. Bisa terdengar suara saya. Kalau belum masuk ya. Ya, mungkin, sebelum ke Pak Ustadz Yusef, saya spill dulu ya, kebetulan kan nanti tanggal 12 Mei, kita ada next event, sama Mbak Fitriah lagi nih, sama Mbak Fitriah nanti datang ke Purwakarta. Sekarang cuma, via Zoom aja, nanti kita sambut Mbak Fitriah di Purwakarta. Ini saya spill flyernya. Sebentar. Jadi, tanggal 12 Mei itu, ada dua komata ya. Ada Mbak Fitriah, kemudian ada Apotheker Rahmatol. Sudah terlihat belum ya? Masih loading nggak? Nah, ini ada dua materi yang akan disampaikan di 12 Mei nanti. Jadi, sejarah Apotheker diharapkan ikut serta nanti di 12 Mei ya, karena narasumbernya keren-keren nih. yang pertama Mbak Fitriah sudah ditepuat ke perkumpulan aksi pengendalian resistensi anti-microba, kemudian ini ada influencer, Apotheker Influencer yang terkenal juga nih sekarang di Instagram, Apotheker Rahmatol. Jadi, diharapkan hadir nanti ya, sihat Apotheker sekalian. Baik, Pak Ustadz sudah siap belum ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin terima kasih banyak saya mengucapkan. Terima kasih atas bimbingannya lah ya ini seperti bimbingan gitu. Karena ya banyak sekali persiapan yang terutama antibiotik ya. Kalau misalnya sih saya sebagai ibu-ibu ya konsernya ke anak-anak. Jadi, saya punya dua anak. Yang anak pertama juga sama, ada over-prescribing. Antibiotik anak kedua juga sama. Jadi, tapi ya balik lagi seperti yang Mbak Fitriah tadi sampaikan. Kita kan tidak dibekali dengan ilmu diagnosis ya. Nah, jadi kita juga harus percaya kepada dokter untuk diagnosis yang mereka yang mereka putuskan. Jadi, intinya sih kita tadi membangun komunikasi dan kita juga harus menambah pengetahuan juga begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitriah. Kalau misalnya masih mau bergabung untuk mendengarkan tausia, silakan. Kalau misalnya nanti ada urusan lain, silakan juga. Terserah Mbak Fitriah nih. Gimana? Siap, siap. Kalau boleh, saya nanti ganti device handphone nih soalnya ruangan. Saya masih di rumah sakit sebenarnya. Ruangan mau ditutup. kita foto bersama dulu, mungkin nanti saya mendengarkan. Saya juga penarasara nih dengan Ustadz nih. Pengen mendengarkan juga nih dapet ilmu dari Ustadz nih. Kalau berkenan, mungkin kita foto dahulu kali. Ya, sama Ustadz juga. Nanti juga foto di akhir juga boleh. Untuk siap apotekar, boleh di oncam kan? Enggak ya? Karena ini untuk keperluan dokumentasi juga. Nanti saya screenshot dari ini. Pakang Teteh, yuk. Oncam yuk. Sesi 1, sesi 2. Pak Ustadz diajak juga nih untuk berkenan, mungkin bisa bergabung. Lagi jadi handphonenya deh. Oh iya, siap. Oh Pak Ustadz, Sampun hadir. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. 2 ribu langsung aja gini kan. Terima kasih. Mohon maaf kameranya agak kurang baik. Sudah apa-apa, Pak Ustadz? Yang kelihatan dulu aja ya. Yang off kam, nanti diharapkan di sesi terakhir aja bisa. Ini gabung. Ini mah ada apa-apa. Oke, satu, dua, tiga. Tidak kayak yang dibantu di RK itu. Sudah apa-apa? Bentar. Oke, sebentar. Kalau yang dari HP boleh bantu screenshot, takutnya yang saya enggak bagus nih hasil screenshotnya. Satu, dua, tiga. Oh Mbak Fitrianya agak merem nih. Kalau enggak, tadi yang pertama ada nih merem. Ya satu, dua, satu, dua, tiga. Nah sip. Baik, terima kasih Mbak Fitriya di sesi terakhir. Ya, haturnuhun. Kan masih ada ya. Siap. Biar bisa kita foto bareng lagi. Saya izin ganti device ya, haturnuhun semuanya. Akang Doni, Akang Zulfi, Pak Ustadz izin saya ganti device. Teteh Azizah, maturnuhun. Ya, bangga. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akang Teteh Apotaker Kuruwakarta masih bergabungkan ya. Kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Ini ada tausia. Jadi tadi yang pertama itu tentang keildemuan kita. Kemudian ini yang selanjutnya ada tausia dari Ustadz Yosef. Jadi Ustadz Yosep Solehuddin itu ketua kontes Almanar ya, kemudian juga ASN di Kemenat, dan ketua umum di MUI ya Pak Ustadz, kalau tidak salah, Majelis Ulama Indonesia, Kurokarta. Kebetulan Pak Ustadz juga tahun 2017, jadi ini nih khutbah nikah, yang memberikan khutbah nikah saya nih, masih ingat nggak Pak Ustadz, saya sama adik saya, khutbah nikahnya sama Pak Ustadz, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, kita temanya yang kedua itu adalah Dengan Pak Ustadz, menjaga kesehatan dalam pandangan Islam, jadi banyak kita tahu kuasa itu sudah banyak menjadi inspirasi bagi ilmu-ilmu kesehatan seperti ilmu diet ya, jadi ada intermittent fasting, jadi dia terinspirasinya dari puasa Ramadan gitu. Nah, maka sangat tepat sekali, kalau temanya sekarang adalah menjaga kesehatan dalam kuasa, sebabnya menjaga kesehatan dalam pandangan Islam. Semangga Pak Ustadz, tersebut dan tempatnya diperlukan. Dimulai, Pak Ustadz, silahkan. Jelas suaranya nggak? Tes, cek. Jelas, jelas. Jelas, Pak Ustadz, semangga. Tenang aja, kan aku burit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Bahkan mungkin bisa jadi efeknya lebih dahsyat dibandingkan teriakan seorang ustad, seorang ajangan, seorang kiai. Kalau itu ada ayat maka dari ayat-ayat tadi tentang simpulannya bahwa setiap kita punya kewajiban berdakwa. Termasuk yang sekarang ini dikembangkan, dipertajam dakwa berbasis profesi. Dengan itu, mindset dan paradigma kita itu harus agak digeser sedikit bahwa kita tidak hanya katakanlah apotekar konfensional, tetapi bagaimana mindset kita diselipi misi dakwa. Bahwa kita itu tidak hanya kemudian berbasis konfensional, tapi bagaimana kita membangun mindset yang disebut dengan apotekar syariah. Ini menjadi penting nanti akan membawa efek terhadap apa yang kita lakukan dalam profesi kita. Sehingga kemudian padilah dari kita melakukan dakwah berbasis profesi, itu kita akan mendapatkan gajaran yang keren abis, yang akan diriwet oleh Allah dan Rasul terkait dengan profesi kita. Maka menjadi sangat penting kita, mindset dan paradigma sebagai seorang apotekar, yang bagaimana kita tidak hanya memberikan terapi medis jasmania kinestetik, tapi bagaimana kita juga punya misi untuk kemudian mengajak dan menjadikan obat sebagai media untuk membangun, menguatkan spiritualitas. Karena tadi hukum berdawah itu adalah wajib. Bagaimana apotekar syariah menjadi sangat penting, hal yang menjadi utama dalam paradigma profesi. Kalau tadi Ibu Dokter mengutip ayat Hijrah, maka saya kira di Ramadan ini momentum hijrah akan menjadi sangat baik. Saya kira itu poin pertama terkait dengan subjek kita sebagai profesi, di mana kita juga punya misi dakwah, punya misi untuk menancapkan spiritualitas para pasien-pasien atau mereka yang sakit di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah aspek bagaimana Islam memandang tentang kesehatan. Tentu, iwati marahimakumullah, kalau kita bicara tentang Islam sebagai sumber kesehatan, itu begitu sangat pulgarnya. Allah SWT dan Kang Jeng Nabi mengekspos terkait dengan prinsip-prinsip kesehatan. Kita tahu bahwa definisi sehat itu tentu WHO sudah ada standar, MUI juga sudah melakukan munas, di mana yang disebut sehat itu adalah keindahan harmoni jasmania, rohaniah dalam menjaga aneka fungsi itu untuk bersyukur pada Allah SWT. Yang kedua, mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita bertanya, bagaimana kabarnya? Maka kemudian ada muncul kata-kata, Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi juga ada orang Alhamdulillah sehat-sehat aja. Nah, tentu kalau kita melacak kamus besar dari Indonesia, maka simbol kata sehat dan walafiat, itu walafiat diidentikan dalam kamus besar Indonesia, itu diidentikan dengan sehat. Seperti biasa. Maka kemudian, kalau kita lacak semantik dari alafiat, maka itu cenderung sebagai sebuah sebuah kesehatan juga, tetapi memiliki kesehatan yang tekanannya pada ruhani. Maka ketika kita, kumah kabarnya, Alhamdulillah, sehat. Maka tidak pakai afiat, berarti itu konteksnya lebih pada sehat jasmani. Tapi ketika kita berkata bahwa Alhamdulillah, sehat walafiat, maka di situ sudah ada dua misi. Kesehatan jasmani, yes. Kesehatan ruhani juga, yes. Nah, iwat rima rima kumullah, Islam sebagai sebuah agama tampil itu dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan ini dalam hidup menjadi penting. Keseimbangan antara iman dan amal, antara ilmu dan amal, antara siang dan malam, laki-laki dan wanita, kemudian dunia akhirat. Maka prinsip keseimbangan di dalam agama kita, itu disimpan paling atas. Karena itu terkenal dengan khairul umur awsatuhan. Sebaik-baiknya urusan itu di tengah. Maka, dalam konsep kesehatan pun, Islam sudah menyimpan dua kata kunci yang penting, yang ini menjadi tugas bersama. Satu, misi utama adalah memberikan kesehatan jasmani. Yang kedua, misi yang kedua adalah memberikan kesehatan ruhani. Dua misi yang diamanahkan itu, itu kepada setiap muslim. Walaupun nanti aksentuasi, perbedaan dalam mengobati menjadi berbeda tekanannya. Tetapi secara hakiki, misi kita di bumi Allah ini, dua hal ini harus dilakukan. Bagaimana kita mendapatkan kesehatan jasmani, kita juga mendapatkan kesehatan ruhani, kesehatan sosial, tiga unsur ini adalah tiga hal yang tidak bisa dilepaskan. Maka, iwatuhimah rahimah kumullah, kalau kita melihat dua kata itu, ada kesehatan jasmani, ada kesehatan ruhani, maka berarti ada penyakit jasmani, dan ada penyakit ruhani. Penyakit jasmani dan ruhani itu ada dalam bimbing manusia. Maka, kalau kita melihat, iwatimah rahimah kumullah, di saat Allah membuat mahluknya, kita atau manusia, Allah itu sangat paham betul kelebihan manusia, tetapi Allah juga sangat paham benar kelemahan manusia. Karena Allah yang membuat mahluk ciptaannya ini. Biasanya kalau pabrik, dia membuat sebuah produk, pabrik itu dia tahu kelebihan produknya. Tetapi juga dia tahu kekurangan dari produk itu. Karena itulah setiap pabrik yang memproduksi sesuatu barang, maka ada petunjuk penggunaan produk. Begitu pula, ketika Allah menciptakan kita yang sekarang berjumlah 8 miliar itu di planet bumi, maka Allah SWT paham benar akan kehebatan, keistimewaan mahluknya, tetapi Allah juga paham benar kelemahan mahluk ini. Kalau tadi pabrik mengeluarkan buku petunjuk perawatan, penggunaan produk, maka Gusti Allah pun mengeluarkan buku petunjuk untuk kehidupan, yaitu Al-Quran Al-Karif. Kita pas nih, kita berada di Nuzulul Quran. Satu di antara nama-nama Quran, selain Al-Purqan, Al-Bayyan, kemudian Az-Zikro, satu di antara nama Quran itu adalah Ashifa. Ashifa itu adalah obat. Maka para alitafsir mengatakan bahwa posisi peran dan fungsi Al-Quran itu, dia berperan sebagai Ashifa, sebagai obat bahasa kita. Tentu kalau tadi ketika Allah menciptakan dalam tubuh kita struktur jasmani, ada struktur rohani, Allah pasti paham bahwa dalam jasmani ada potensi penyakit, di dalam rohani ada potensi penyakit. yang tentu kalau ada istilah di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, maka tentu ini juga harus kita lihat dalam sebuah hadis, yang disebut dengan hadis, bahwa, kata Nabi, imutlah bahwa dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baiklah seluruh pergerakan jasadnya. Apabila segumpal darah itu adalah buruk, maka akan buruklah segala pergerakan jasadnya. Memang hadis ini mengisyaratkan bahwa kesehatan rohani itu memiliki efek pada kesehatan jasmani. Kalaupun tadi bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, itu juga nampaknya teori ini belum tentu, karena para perampok, para begal, para pecopet, itu jasadnya kuat-kuat. Tapi tidak memiliki rohani. Tapi sebaliknya, rohani yang kuat, itu dia akan menopang pergerakan jasmaninya. Karena kata Imam Al-Ghajali, rohani atau polbu kita, itu bagaikan raja yang menggerakkan seluruh pasukan tubuh kita. Dan ini menjadi sangat penting. Maka, prinsip keseimbangan di dalam agama kita, itu betul-betul menjadi kunci. Karena itulah kemudian, ada keseimbangan kesehatan jasmani, ada keseimbangan kesehatan rohani, dua-duanya harus ada. Dan misi kita tidak hanya melakukan, membombardir dengan obat untuk kesehatan jasmani, tapi misi kita sebagai muslim, maka dia punya misi juga menyehatkan rohani. Karena ketika rohani sehat, maka akan berefek kepada jasmani. Dan teori itu sudah dipahami oleh kita semua. Nah, iwatimah rahimah kumullah, maka kalau kita melangkah, membuka kitab sisi Al-Quran, itu memang ada kata maradun, marid. Dalam bahasa Arab itu ada marid sakit. Ada sekitar 18 kali diulang oleh Allah, bi kulubihi maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Di sini Al-Quran menampilkan sosok bahwa ada penyakit hati yang nanti berefek pada penyakit jasmani. Kita tahu teori bahwa dengan kita tidak tenang, hidup stres, hidup laliur, hidup gegana, gelisagalomerana, kata cita-cita tamah, stres, para ruyeng, semuanya psikologis. Maka teori efek berikutnya adalah akan menurunkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh lemah, maka agresi semua penyakit dari mulai kepala sampai kaki bisa kena karena benteng pertahanan imunitas kita lemah karena penyakit ruhaninya. Asun, iri, dengki, takabur, sombong, bahil, wah saraga rupa penyakit ruhani, itu akan menggerogoti benteng pertahanan imunitas tubuh. Sehingga kemudian terjadi agresi. Nah, iwat iman, kalau kita melirik pada Al-Quran, hal yang pertama yang diataskan dalam Al-Quran itu adalah pola makan dan minum. Kali itu ada ayat dulu, wasrobu walatusripu, makanlah, minumlah, walatusripu, jangan berlebih-lebihan. Itu adalah key of theram dalam Al-Quran tentang pintu masuk kesehatan. Karena Kang Jinabi mengatakan bahwa perut itu gudangnya penyakit. Di sini Allah SWT memandu supaya jangan istrop makan, jangan istrop minuman, jangan istrop. Karena kalau sesuatu itu berlebihan, pasti akan ada efek medis. Karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu terhadap makanan, sehingga kemudian karena terlalu banyak manis, maka misalnya akan menyebabkan efek diabetes dan lain-lain. Dan Bapak Ibu yang lebih paham. Tetapi pointernya, Quran telah memberikan prinsip dan fondasi, jangan istrop dalam segala hal. Yaitu dalam hal makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Itu fondasi yang dipancangkan oleh Gusti Allah dalam prinsip kesehatan. Karena kalau istrop, pasti ada efek. Itu rumusnya. Apapun itu, kalau berlebih-lebihan, akan ada efeknya. Termasuk dalam segala hal. berlebih-lebihan, pasti ada aspeknya. Termasuk spesifik Allah mengatakan, kulu wasrobu wala tusripu. Makanlah kamu, minumlah kamu wala tusripu. Yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah halalan tayyiban. Itu prinsip yang dipancangkan oleh Allah dalam menjaga kesehatan, yaitu halalan tayyiban. Halalan di sini bisa secara zati, bisa juga dari aspek cara mendapatkannya. Bahwa Allah telah memberikan rumusan makanan-makanan yang diharamkan, yang kita semua sudah tahu, karena dibalik itu pasti ada dampak-dampak negatif. Kalau kita melanggar apa yang diharamkan, pasti efeknya kepada jasmani. Pasti. Nah, kemudian juga, kalau seseorang memasukkan makanan dari cara yang tidak halal, itu juga akan berepek. Tidak hanya kepada jasmani, karena hawa dari barang korupsi, misalnya, dan lain-lain, lalu kita makan, kemudian itu secara psikologis. Menurut perlitian psikologis, akan menimbulkan efek-efek psikologis yang selalu resah, gelisah, takut, terbongkar, apa yang telah dipraktekannya, itu akan menimbulkan hawa al-muncik Sunda, mempanas duit, hal panas, termasuk yang sekarang terjadi 271 triliun suaminya Sandra Dewi dengan segala aksesoris duniawiahnya, tetapi sekarang dalam sepersekian detik itu Allah bukakan. Jadi efek dari makanan yang haram dari yang zatnya, itu akan ada efek secara mental, psikologis, belum lagi efeknya di akhirat, itu disiksa dengan pernyataan bahwa daging yang tumbuh, daging yang tumbuh dari produk atau juga cara yang tidak halal, maka panaruh. Itu ancamannya tidak hanya ancaman, tetapi Allah sayang bingit pada kita agar pergerakan darah dan daging yang beredar di tubuh, itu memberikan efek yang baik dan maslahan. Belum lagi efek spiritualitasnya. Efek spiritualitasnya adalah bagaimana nanti bahwa akan terhijab doanya. Orang yang memasukkan ke anggota tubuhnya itu adalah dari makanan yang haram, maka doa-doanya bisa tertolak. Jadi ada efek, ada snowball efek, efek bola salju, jika asupan makanan itu masuk ke dalam diri kita, tidak halalan. karena itu bahwa yang halal itu belum tentu baik. Begitu detailnya Gusti Allah menjaga sayang bingit pada umatnya. Sampai kadang ada kata-kata toiban. Toiban itu adalah yang baik. Oke, 10 menit lagi ya Kang Jul ya. Gaskin ya. Dikit lagi. Kata-kata toiban ini menjadi key of term di dalam kita memasuki pintu kesehatan di dalam Al-Quran. Karena tidak semua orang halal itu baik bagi dirinya. Misalnya, seseorang yang dia punya pantangan tertentu, maka bisa jadi dia tidak toiban. Ketoi badan itu diukur dari apakah ada dampak negatif atau tidak bagi kita. Seseorang itu kalau makan jengkol 2 kilo, dia tidak ngepek apa-apa. Tetapi bagi orang yang sensi ke jengkol, maka satu butir bisa menimbulkan dampak negatif, itu yes, halalan. Tetapi tidak toib. Oke, lanjut. Yang ketiga, kalau kita lihat itu kulu, wasrobu, walatus ribu, kemudian juga Al-Quran juga melarang makan, hayang, haram. Kemudian yang ketiga, Al-Quran memberikan fondasi simpul-simpul penting tentang kesehatan. Misalnya, bahwa ada konsep how will I need it, how will I need it? Memberikan air susu ibu selama 2 tahun yang sempurna. Bayangkan oleh kita, sebelum terjadi teori-teori sain modern abad 19, 15 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Gusti Allah telah memberikan tiang pancang modal kesehatan bagi anak manusia. Yaitu dengan 2 tahun susuan yang sempurna. Diberi air susu ibu yang sempurna. Dan kita tahu kualitas air susu ibu itu tidak ada pabrik di planet bumi yang bisa menyamai struktur giji dari air susu ibu. Jauh sebelum ada teori-teori medis modern, Gusti Allah telah memberikan pancang tentang kesehatan dengan melalui air susu ibu. Kemudian, yang ketiga kita mendengar ada surat an-nahal, madu, itu ada tentang bagaimana pengobati. Belum lagi kita tenggelam dalam lautan hadis. Dalam lautan hadis, guys, itu lebih banyak wingit petunjuk-petunjuk tentang itu. Dari mulai bagaimana Rasulullah memberikan penting tentang hadis tentang bentuk-bentuk pengobatan. Kemudian juga Rasulullah juga memberikan katakanlah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Terakhir, saya kira terkait dengan konsep yang dulu kita zaman COVID-19 1500 tahun yang lalu sudah dipancangkan dalam hadis Nabi, apabila ada satu wabah, kamu di luar palatan huruha, jangan masuk ke daerah itu. Apabila kamu di dalam daerah itu ada to'un, wabah, apapun itu nanti, maka palat tahrujuhat, jangan kamu keluar. Jadi, secara kompensif, Allah Islam memberikan pandangan sangat keren habis terkait dengan konsep kesehatan. Mungkin itu barangkali sebagai pengantar atau memang sudah berakhir waktunya, kami silakan ke Kang Jo. Terima kasih, Kau Ustadz. Mohon maaf sebelumnya saya potong-potong terus. Bapak. Ya, bangga barangkali untuk ini, Kau Ustadz, barangkali ada yang mau sesuai tanya jawab, saya izinkan, izin dulu ke Kau Ustadz. Boleh, Kau Ustadz? Kalau ada, bangga. Kalau nggak ada, akhirul kalam. Bangga, teman-teman semua, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai dari Baru Salaam. Sudah langsung dijawab. Ini, bangga, Teteh, Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kau Ustadz. Salam. Saya mau berhenti, salam. Kan tema yang disampaikan tadi kan kesehatan jasmeni dan dunia rohani. Perkataan saya, akhir-akhir ini, isu yang berkembang di masyarakat itu ada istilah kesehatan mental. Jadi, mental health issue. Jadi, apa-apa tuh, orang tuh suka mengatasanakan, biasanya begini karena saya punya mental health issue. orang kalau misalnya terdesak atau misalnya dia bikin masalah sama orang lain, dia akan berlindung di kata mental health issue. Nah, kemudian fenomena orang, maaf, gue menggiri, misalnya. Jadi, dimaklumi karena ya, gimana lagi dia soalnya punya mental health issue. Sedangkan kan di agama itu adalah dilarang sekali ya. Bukan tidak akan dihisap langsung diboskan kelahan rata namanya. Nah, tapi rata-rata tuh orang sekarang akan berlindung di kata mental health issue dan kalau misalnya dikaitkan dengan agama, orang-orang tersebut akan marah. Jadi, nggak semuanya bisa dinilai dengan agama jadi mereka selalu berlindung di kata itu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dan apa yang harus dikatakan kepada orang-orang yang berlindung di balik kata saya begini dan kamu harus mengalui saya karena sejatinya mental health issue. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, yang pertama mental health ini memang sekarang indikatornya semakin mencuat ya. Indikator semakin meningkatnya angka bunuh diri, semakin meningkatnya kriminalitas, kemudian semakin banyaknya apa yang disebut dengan angka sakit jiwa, poli-poli jiwa terus meningkat sangat tinggi, itu memang akar masalahnya di mental health. Jadi kalau kemudian kita melihat fenomena gantung diri, putus asa, lari kepada hal yang negatif, kata kuncinya di mental health. Tentu ketika bicara mental ada dua pendekatan, ada pendekatan konvensional, psikologi konvensional, ada pendekatan spiritualitas, agama. dua-duanya sebetulnya adalah bagus, karena ingin mengobati kesehatan mental manusia. Tetapi bahwa keterbatasan psikologi konvensional itu ada keterbatasan karena seringkali hanya menjangkau aspek-aspek dohir. Sebetulnya kalau kita bicara mental health, maka sebetulnya adalah kualitas iman dan takwa. Karena seseorang yang iman dan takwanya baik ketika ada masalah ekonomi pinjol pada datang, yang nagih pada datang, kemudian juga ekonomi ngedrop. Ketika dia punya benteng keimanan yang tangguh, dia kembalikan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan mungkin lari melalui pintu bunuh diri misalnya. Atau lari kepada kompensasi psikologis pada degem, pada ekstasi narkoba karena persoalan-persoalan itu. Jadi bicara mental heart sebetulnya sangat dekat dengan pendekatan skritualitas yaitu keagamaan. Karena tadi sebetulnya Islam lebih memperintaskan penguatan ruhani. Ruhani itu kolbu. Kolbu itu adalah bagaimana memanajikan diri. Bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana ada ketenangan-ketenangan diri ketika menghadapi masalah. Jadi saya melihat bahwa mental heart memang menjadi problem yang sangat krusial sekarang ini di masyarakat kita dan terapi yang dalam perspektif saya yang agak lebih efektif adalah penguatan spiritual dan saum romadon sebagai diklat untuk selopontrol. Karena dengan romadon ini kita dilatih untuk mengendalikan nafsu-nafsu negatif sehingga menjadi energi yang positif. Jadi mental heart ini memang hal yang isu yang sangat penting sekarang ini kalau kita kaitkan dengan pendekatan keagamaan sangat simpel karena ketika kemarin saya di Bupaten itu ada rapat BNN bagaimana agresi badai tsunami narkoba melanda setiap sudut negeri sampai lapas rata-rata lapas 70% isinya pemakaian narkoba ini sudah luar biasa. Saya sampaikan persoalannya itu adalah dari ekonomi lari ke narkoba kalau kita lihat bahwa orang yang punya iman dan takwanya kuat apapun yang terjadi dia tidak akan ingin memakan hal yang haram. Maka isu sentral penguatan spiritual itu menjadi penting. Saya kira setuju itu kaitan dengan profesi saya kira itu. bahwa mengobati ruhani itu bukan hanya milik ustad ajenggan atau kiai. Kita punya misi dua sebagai apotek kalau kita mau berbasis syariah. Misi adalah untuk mengobati kesehatan jasmani tetapi juga kita memberikan kesehatan ruhani edukasi edukasi. Misalnya ketika kita memberikan obat pada apa yang membeli obat di apotek kita iringi dengan ini obatnya iringi dengan kita ada da'wahnya. Kalau banyak berdoa pada Allah karena obat ini hanya media haknya Allah yang banyak menyembuhkan penyakit itu. itu pendekatan integritas di dalam terapi medis seperti itu menjadi sangat penting. Saya kira itu Kang Jul. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Bagaimana T.A.Jizah sudah terjawab untuk pesawat. Bisa kalau Ustadz. Ya, sudah cukup. Mungkin Pak Ustadz ini tuh tanpa mengurangi rasa hormat. Barangkali mohon maaf ini ada Pak Iqbal juga. Selamat datang Pak Iqbal. Tadi saya cek sambil nyetir. Hebat sekali. Assalamualaikum. Izin ini Zofi izin mau bertanya juga ke Ustadz. Oke. Mungkin izin Ustadz satu lagi ya. Dari Pak Iqbal saja. Semoga Pak Iqbal di Lajeng. Ya, terima kasih Zofi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mau ditanyakan terkait ini Zofi, konsep kesehatan itu kan salah satunya yang dihadis Nabi Sholat Salam itu kita dianjurkan kalau makan itu sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, kemudian sepertiganya juga untuk nafas. Itu takaran ukuran sepertiga itu seperti gimana Zofi? Kita mengetahuinya Zofi. Bisa kowalher. Oke. Nah, sampai sedetail itu Islam mengatur. Terutama itu kan kaitannya dengan ketika buka puasa. Itu kan hadis itu terkait dengan ketika buka puasa, maka sepertiga. Tentu ukuran sepertiga itu, sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga untuk bernapas. Nah, kemudian prinsip sunanya itu adalah berhentilah sebelum kenyang. Kemudian berhentilah sebelum kita meminum secara full. itu adalah prinsip di dalam agama kita. Teknis penerjemahannya mungkin yang tahu kita. Katakanlah tong waragding, itu iklalin saya. Katakanlah oporsinya sekian, sehingga tidak ada efek. Karena kalaupun kita langsung tenggaskin pasca saum, pasti efeknya tarawai jadi orang yang tundu, baca Quran komo, akhirnya tiktokan lagi, kan begitu. Jadi sepertiga itu konsep Rasulullah, teknisnya itu yang tahu mungkin ukuran kita masing-masing. Tapi yang jelas tong waragding, sehingga ada space kita untuk bisa bernapas. Itu, Kang Iqbal, sementara walau alam sholok. Cukup, barangkali Kang Julfi. Sekarang itu saja untuk season ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya takut ripu, Bapak Ibu Tundu, Nisa Sabian, Putra Pakosasi, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, jangan pergi dulu mau kita foto bareng. Oh ya, makasih. Ijin foto. Mbak Fitri ya, sama rekan-rekan sejauh apotektor yang lain, mangga di on-campan. Ya Allah, Kang Iqbal, meniduaan langsung gitu. Ini hape-nya dipakai Google Maps, Ajiza, hape yang si teknilanya. Sejarinya atau betul. Mangga, Kang Teteh yang lain, yuk on-camp yuk. Mbak Fitriya udah di luar kantor nih. Jajan tajil, berburu tajil. yuk kita foto yuk. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Baik, bentar. Belum ke shoot semua. sebentar. Kang Yopi enggak mau on-camp nih. Hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Untuk rekan-rekan sihat apotektor yang menggunakan handphone, bisa untuk screenshot ya, bantu. Karena nanti ini akan dipajang di Instagramnya PCIAI. Jangan lupa di follow dan di like ya. Bapak Fitriya, Pak Ustadz, kalau punya Instagram, jangan lupa dong di follow Instagramnya PCIAI Purwakarta biar makin banyak followernya. Siapa tahu nanti bisa ini ya, dapet endorse. terima kasih ya. Terima kasih ya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmu-nya, Pak Ustadz. Mungkin ini mau pada buka puasa, udah menjelang buka puasa juga. Kita puas aja ya. Besok, ya besok jangan lupa masih ada ya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk bergabung lagi akan tetep. tapi tidak ber-SKP tidak apa-apa ya. Yang ketiga menambah ilmu. Menambah ilmu. Mbak Ilmu. Nanti seminar yang ber-SKP-nya. Benar. Baik, kita cukupkan acara Tajil Online sore hari ini. Terima kasih Kang Julfi, Kang Doni, Mbak Fitriya, Pak Ustadz, dan semua rekan-rekan kapotekor yang hadir. Jangan lupa besok ikut lagi ya. Dan nanti di tanggal 12 Mei juga kami harap rekan-sehat apotekor ikut bergabung juga di seminar nasional. Saya cukupkan Tajil Online sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Saturuhun semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live. Terima kasih. Izin live.